Intro Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Utabarat dalam Suara Indonesia Suara orang-orang yang berkarya dengan penuh cinta dan pengabdian Malam ini sudah hadir dua orang di studio dan kita akan membahas mengenai biola, suara biola Indonesia Seorang maestro dan seorang muridnya, Idris Sardi yang telah berkarya selama 60 tahun dalam permusikan di Indonesia Dan baru-baru ini beliau meluncurkan bukunya, saya juga diundang Selamat datang ya mas, apa kabar mas? Baik, baik Dan muridnya yang cantik dan juga tidak kalah populernya, My Love Apa kabar? Kenapa dipanggil My Love? Memang namanya My Love Veiza soalnya Iya ya? Iya Tapi artinya adalah cintaku Cintaku ya Cintaku? Iya, mama yang membuat itu memang Iya, beautiful name Iya, mamanya yang kreatif Ibu saya kreatif I know, dan cocok ya? Insya Allah Kecintaannya banyak orang ya, Pak Mas Is Selalu ada harapan dalam sebuah nama Mas Is, saya sudah baca bukunya, Mas Is Mengenai bagaimana orang tua membentuk seorang Idris Sardi menjadi seperti ini Kenangan apa yang paling berkesan yang didapat dari seorang Idris Sardi senior atau ayahnya, Mas Is? Ya, yang saya tidak bisa lupakan adalah Bermusik itu ibadah Itu ya? Jadi musik itu dapatnya dari Bapak? Iya Artinya bermusik itu harus ibadah Iya Yang mengajarkan musik pertama kali? Bapak Bapak ya? Apakah semua di keluarga adik-adik Mas Is juga diajari? Ada yang belajar piano Iya Saya yang berdua hati ya Kemudian Idris Biola-biola itu dibikin seperti selo Tapi rupanya Allah berkendah wasa yang menjadi penerus daripada Bapak Iya Bapak sendiri seorang pemain biola? Iya Iya Dan kalau tidak salah, beliau meninggalkan cepat sekali ya? Iya Usia berapa waktu itu? Saya umur 15 Umur 15 ya? Menjadi seorang anak yatim? Iya Artinya Mas Is menjadi kepala keluarga waktu itu? Betul Iya Bagaimana itu bisa menghidupi adik-adik ada berapa orang Mas? Waktu itu adik masih enam karena satu masih dalam kandungan ibu Oh ketika Bapak meninggal masih ada di dalam perut ibu? Sedang mengandung? Iya Iya Jadi artinya Mas Is menjadi anak tertua sekaligus menjadi pengganti Bapak Tulang punggung Iya Breadwinner Dan pemain biola yang secara instan atau impromptu harus bekerja? Iya Artinya semua harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Dan kepada Indonesia kedua Buat saya ibadah untuk Tuhan dan Indonesia kedua itu Iya Untuk Tuhan dan untuk Indonesia Iya My love Kapan mulai kenal dengan Mas Is? Kenal dengan Om Idris dari pada saat usia 10 tahun 10 tahun? Jadi waktu itu saya belajar umur 9 tahun di Bina Musika Waktu itu Depdikbud waktu itu memang punya sekolah khusus Karena waktu itu menterinya Fuad Hasan Iya Beliau sendiri memang suka dengan biola ya Iya saya kenal beliau di Indonesia Seorang pemain biola Luar biasa Iya menyenangkan sekali pada saat itu Kemudian oleh almarhum paman saya Iswan Sutopo Diperkenalkan dengan Om Idris Jadi itu pertama kali bagaimana saya bisa kenal dengan Om Idris Jadi kamu juga berasal dari keluarga yang memang bermusik ya? Kalau dari keluarga mama Jadi memang keluarga mama itu memang sangat apa ya Jiwa seninya memang tinggi gitu Jadi dari keluarga saya banyak yang mendalami musik Tapi tidak hanya musik saja gitu Karena mama dulu juga guru tari Bali Sangat menyukai interior design juga fashion design Kamu sendiri dari Bali gak? Sayangnya tidak Saya sekali Saya juga pengen tanya sama mama kenapa saya tidak diajarkan Karena itu keren sekali Iya benar Saya sempat belajar tari Bali waktu kecil Itu luar biasa tarinya Iya benar Saya ini juga sekalian Ini kan acara TVRI mempunyai acara baru ya mas Isyah Yang sih suara Indonesia ini Khusus untuk orang-orang yang betul-betul melakukan kerjaannya dengan penuh cinta dan penuh pengabdian Tapi saya menyambut tamu-tamu saya itu dengan membuatkan sirih mas Is Mas Idris pernah makan sirih gak? Sering Sering? Tapi jadi jamu Oh oke oke di godok ya Oh oke oke di godok ya Digodok Iya 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 kita mendapatkan banyak sekali SMS yang menanyakan apa saja kegunaan sirih Salah satunya adalah memang sebagai antiseptik ya mas ya Iya ya iyain Glen Fl Link Oke iya 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 iya' AKE hanya pinang ah saya baru lihat bagaikan pinang di belah dua sama kiri dan kanan tapi di belahnya mesti sama Gapit terakhir waktu ngobrol sama Luqman dia bilang kenapa enggak dibanting aja pengen lihat pinangnya sama apa enggak tapi dibahas pinangnya waktu itu jadi Luqman dan Anies membahasnya bagaimana kalau dibanting Bagaimana asal-usul pinang di belah dua itu jadi ya pinang itu filosofinya adalah melambangkan ketulusan karena pohonnya lurus Oh ya pohonnya lurus dan enggak pernah enggak belok-beloknya sama seperti Mas Idris sekali biola tetap biola ya kan seperti pohon pinang tuh artinya teguh pendirian ya Mas ya itu yang penting lalu gambir ini adalah sesuatu yang mulanya agak sepet lalu lama-lama dia menjadi manis jadi seperti seperti contoh kehidupan kalau sepet atau pahit dijalanin aja nanti ujungnya manis gitu kira-kira itu jadinya iya waktunya ya seru ya seru saya baru tahu jadi kita menyambut tamu dengan menyuguhkan pinang harusnya sih satu sirih dikasih ke satu orang cuman saya eh apa membaginya kita makannya bertiga bertiga oke ya kan supaya bisa ngerasain eh monggo Mas Is silahkan ini tanda saya menghormati tamu saya terima kasih tanda saya menghargai tamu saya nanti rasanya agak anget agak sepet dikunyah langsung semuanya Oke Oke saya memberikan waktu untuk mencernanya dan menghayati rasanya jadi si sirih dari mulai daunnya dari mulai pinangnya gambir dan kapurnya itu semua mengajarkan kita tentang hidup sebenarnya Mas sekarang banyak sekali yang ribut yang berkelahi sebetulnya orang zaman dahulu itu sebelum bicara mereka membawa sirih ini agar enggak perang agar enggak ribut iya simbol perdamaian dulu seperti itu sampai sekarang sebetulnya sampai sekarang cuman kita lupa Hai jadi kalau mau bicara banyak keributan kerusuhan konflik sosial dan konflik horizontal ya kan seharusnya bisa bawa sirih seperti menawarkan perdamaian gitu Mas maaf saya salah tapi saya mau bicara gitu kira-kira terus jadi sebelumnya nyirih dulu bersama jadi dulu bersama kayak gini silahkan kalau mau minum oke nanti saya bisa lakukan itu dengan teman-teman saya bener ya bener ya mau ya ini pernah sebelumnya belum pernah sama sekali belum pernah sama sekali kalau Mas Idris pernah tapi direbus ya kan jadi sirih yang direbus itu bisa menghilangkan sakit tenggorokan yang sariyawan bahkan untuk lambung juga baik karena dia seperti antiseptik dan dan untuk gudeg untuk gudeg di apain sama gudeg? kalau saya duduk, duduk ya kecil kalau beli gudeg, kan mereka begitu begitu, susur gitu cukup gudegnya mbak, langsung tangannya langsung jadi gudegnya enak ini susurnya pakai ini nih, ada tembakanya di susur itu langsung ditaruh langsung pegang gudegnya iya benar-benar-benar tapi ini sekarang udah nggak ada lagi, kalau zaman dulu ada yang pakai tembako terus di susur jadi itu juga menghilangkan kotoran di gigi ternyata jadi orang yang nyiri itu giginya kuat saya masih lihat sih nenek saya dulu suka yang masih nyiri sempat ya sempat melihat saya sendiri selalu nanam di rumah senang sekali bisa nyiri sama Mas Idris Sardi dan Maylaw ini pertama kalinya saya nyiri seumur hidup saya jadi luar biasa boleh diingat, ingat, boleh diingat, ingat iya, kembali ke masa kecil tadi ya masa kecil Mas Idris yang cukup berat kalau dilihat dari kehidupan yang menempah iya maksudnya jadi berarti ketika ditinggalkan oleh ayah itu itu menjadi hikmah yang terbesar ya bahwa Mas Is harus menjadikan biola itu sebagai mata pencaharian akhirnya bukan bukan karena saya bukan main musik itu hidup bukan ya bukan, dalam hidup saya berpusik oke jadi itu tidak menjadi satu otomatis otomatis ya karena itu kepandaian yang dimiliki tidak otomatis ternyata kenapa saya belajar biola kemudian dengan bakat yang diberikan Allah katanya bagus lebih lebih pada orang lain dan kemudian dapat guru bagus kepada saya sendiri dengan prinsipin yang bagus semuanya bagus dari Allah nah jatuhnya memang saya harus mendapatkan seharusnya dengan tugas sampai saat ini saya terus berdugas dan bergantian mengabdi berkarya dan beribadah jadi itu yang melekat dalam filosofi hidup Mas Is ya dari dulu sampai sekarang tidak ada merasa sudah ada ribuan lagu yang digubah, musik yang dibuat oleh Mas Is, ratusan film dan begitu banyak penghargaan mungkin Mas Idris sendiri sudah tidak ingat berapa banyak tapi tercatat dalam sejarah bahwa ada puluhan piala citra, ada dua ratus film dengan total ilustrasi musik yang mencapai dua ribu ada tujuh puluh penyanyi yang sudah diiringi oleh Mas Idris ya dulu waktu pertama kali berkiprah itu di RRI ya Mas ya? RRI RRI dimanakah itu? di Jogja di Jogja ya? iya lalu setiap hari artinya? setiap pagi setiap pagi setiap pagi? setiap pagi saya harus naik sepeda dari kampung musik kanan kaya kira 3-4 km ke RRI kemudian membuntuk membuka RRI juga dengan solo biola pembukaannya? iya, solo biola klasik di Moritz namanya kemudian kembali ke rumah ke sekolah biasa jadi artinya tanpa biola Mas Idris belum dimulai acara di RRI? kata musik sebagai pembukaannya my love my love sendiri mulainya dari klasik juga? iya, dilatihnya memang materinya klasik semuanya jadi itu sebagai basic ya? basic yes sebetulnya bener, bener sekali saya dengar waktu peluncuran buku Mas Idris Mas Is bilang karena klasik itu saking begitu harus presisi lalu juga tidak boleh ada sedikit pun miss sama sekali iya sehingga ketika menyanyikan lagu Indonesia mas Is kehilangan ruhnya sampai harus mencari dan bergaul dengan para seniman, pemain keroncong, dangdut, musik Indonesia yang macam-macam apakah betul itu bisa mempengaruhi Mas Idris? ada, karena beda kan? ini suara rasa kan? musik adalah bahasa rasa iya yang beda kita rasa mengalami orang barat klasik itu dari barat asalnya ya? iya, berbeda sekali dan dasar-dasar lagunya, dasar-dasar pengajarannya pun berbeda ya? berbeda dengan musik-musik kita baik keroncong, apalagi dari Minang berbeda, segala-galanya berbeda iya, jadi apa yang dilakukan oleh Mas Is Is itu untuk menangkap rasa dan ruh dari lagu-lagu lokal kita? iya, sebetulnya musik itu bukan ada, bukan notasi tapi musik ada suatu apa, bahasa rasa makanya mempengaruhi benang merah rasa itu saya percaya saya melakukan satu tindakan saya melakukan satu upaya dengan rasa tentunya soal rasa tentunya dengan kehidupan nah kebetulan, kebetulan sekali yang semua sebab kebetulan saya lihat umat Allah bahwa kehidupan pemusik keroncong, pemusik Melayu waktu susah iya susah sekali dan kadang susah itu sehingga mereka segalanya susah rumah bocol anak kemukur rumah sakit gak bisa nah pada waktu saya berkata dengan dengan waktu karena pada waktu itu satu minggu dua kali share on life sebagai seorang concept master tidak bisa menerah, tidak boleh ada alasan bahwa saya harus melakukan apapun repertoire yang saya terima nah kalau lagu klasik insya Allah saya bisa jadi kalau main bapak lagu dengan solo lagunya betul, tapi rasanya bukan ya nah untuk rasa ini ternyata banyak tuntutannya bukan hanya main notasi saja tapi bagaimana teknik jari yang berbeda semua yang sangat berbeda vibrasi berbeda biasakan speed tangan kanan berbeda semua nah bagaimana saya harus melakukan itu dalam waktu seminggu dalam dua kali dua kali mendapatkan repertoire yang sangat berbeda tapi saya harus melaksanakan dengan baik iya jadi yang paling utama adalah si rasa itu sendiri di dalam musik saya pikir dalam sastra juga ada rasa dalam bahasa ada rasa dalam musik jadi rasa yang mengasah telinga mata dan seluruh panca indrek kita seperti paling mana rasa hidup kan rasa semua betul rasa betul ya kita akan kembali lebih dalam mengenai rasa setelah yang berikut ini dan pemirsa jangan kemana-mana kami segera kembali masih bersama suara indonesia dan dalam suara biola indonesia dengan maestro dan muridnya malefajan tadi kita dengarkan mas idris kalau saya tanya lukman katanya gak suka dipanggil maestro bro sukanya dipanggil mas bro aja jadi di bercandain iya saya pikir itu adalah humble atau kesederhanaan ya sehingga supaya membumi tidak boleh dipanggil maestro padahal maestro itu panggilan yang didapat dari orang iya sepakat gak my love sepakat sekali iya my love kan pernah jadi muridnya iya apakah yang tadi dikatakan mengenai rasa itu juga diajarkan atau bisa ditangkap oleh my love bisa bisa sekali iya pada saat saya dulu belajar dengan omidris banyak sekali pembicaraan-pembicaraan yang bukan hanya apa diranah teknik aja ya tapi berbicara banyak tentang kehidupan juga jadi kita bisa relate antara musik dengan kehidupan itu sendiri itu yang menghidupkan si rasa itu benar sekali gitu karena kalau enggak ya memang jadinya rata gitu jadinya cemplang gitu gak akan ada so jiwanya gak ada benar mungkin main lagunya benar nadanya benar bersih teknik dan segala macam tapi kalau enggak ada rasanya betul dan itu adalah satu hal yang menjadi salah kalau saya bilang salah satu tujuan tertinggi dari seorang musisi pada saat dia bisa menimpal apa bisa bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan dari jiwanya dan orang bisa merasakan itu itu adalah salah satu tujuan musisi betul dan penyanyi-penyanyi musisi yang besar-besar itu adalah yang bisa mentransfer rasa itu kepada pendengarnya sebetulnya benar sekali jadi pada saat orang mendengarnya mereka merasa bahwa yang membawakan lagu ini mengerti apa yang saya rasa iya tanpa kita harus berbicara tapi lewat musik waktu mas is main biola kemarin di Kartika Chandra saya kebetulan diundang saya duduk di sebelahnya Tante Titi dan Peti itu di meja sebelah itu satu meja itu menangis semua mendengarkan permainan Mas Idris banyak sekali yang keluar air matam berbesmil saya sendiri merinding dan itu tanpa kata-kata tanpa tanpa ada syair atau apa hanya mendengarkan gesekan biola itu Mas Is ketika bermain itu sudah sudah tahu bahwa begitu besar pengaruh dari setiap gesekan itu terhadap jiwa-jiwa yang mendengarkannya perlu saya luruskan ya iya sebetulnya bukan saya yang main bukan Mas Is yang main bukan Mas Is yang main karena saya tuh nyawa pun gak punya hmm saya selalu merasa bukan saya main hmm untuk itu bahwa saya berdoa siap saling main saya berdoa di Allah hijikan kami dengan semua teman-teman yang mendukungmu menciarkan ciptaanmu melalui permanensi kami untuk membahagakan banyak orang dan menambah keciptaan kami kepada Allah dan jaga kami agar kami main untukmu itu masalah jadi setiap gesekan itu adalah karena kehendaknya gitu ya jadi saya tidak saya tidak digoyangin iya untuk sampai ke tahapan seperti itu itu harus seorang maestro dulu ya itu itu melewati tahapan yang luar biasa untuk bisa sampai seperti itu iya iya bener my love sendiri berapa tahun dididik sama aduh kayaknya belasan tahun lama sekali memang karena saya dari kecil sampai saya kuliah ya saya rasa jadi jadi lama ya luar biasa iya dan itu merupakan sebuah karunia ya sehingga bisa sebuah karunia dan saya rasa lucunya bahkan sampai di tahap ini Om Idris bagi saya adalah seseorang yang menarik bahkan sampai di titik ini saya malah semakin ingin meneliti Om Idris iya karena ada bagus juga Om Idris karena banyak sekali yang memang ternyata bisa dipelajari dari Om Idris dan jujur saja di Indonesia saya tidak bisa mendapatkan benchmarking untuk pemain biola gitu ya dan saya mengerti bahwa banyak pemain biola hebat di Indonesia tapi yang memang hubungannya begitu dekat dengan saya tentunya Om Idris gitu tapi ada satu hal ada banyak hal yang sebetulnya saya ingin bisa share ke masyarakat dari apa yang saya pelajari dari Om Idris karena saya ini hidup di era dimana saya hidup dengan Twitter dan Facebook saya berhubungan dekat dengan masyarakat dan anak-anak muda yang sering berhubungan dengan dengan saya nanyain tentang latihan biola orang tuanya gak suka dia latihan musik pagi-pagi ribut dan segala macem gitu ya tapi saya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak berjalan sendirian begitu dan kalau misalnya saya bisa membagi apa yang Om Idris juga sudah alami perjuangannya dan segala macem gitu gak cuma dari saya aja itu akan membuat yang generasi mudanya juga merasa oh iya ya ternyata saya gak sendiri ya oh berarti saya tidak perlu menyerah terlalu dini karena banyak yang sebetulnya menyerahnya terlalu dini karena mereka gak tahu bahwa yang mereka alami ternyata banyak dialami oleh musisi-musisi lainnya juga dan Om Idris ya ini sih sampai sekarang ini justru saya ingin meneliti jauh tentang Om Idris mari kita meneliti bersama-sama jadi melalui musiknya bukunya film-film itu saja tidak cukup ya tidak cukup tidak cukup tidak akan kunjung habisnya ya iya iya jadi sebetulnya sebagai sosok orang yang yang berjuang yang kemudian juga menganggap bahwa ini ini hanya bisa semata-mata karena Allah bukan saya yang main lagi katanya tadi kata Mas Idris itu tidak mudah untuk sampai ketahapan itu loh Mas ya bahwa biasanya seorang musisi itu identik dengan arogansi dengan egocentris yang besar yang kemudian diterima karena memang seharusnya demikianlah seorang seniman berarti itu tidak berlaku untuk Mas Idris ya tidak sebetulnya saya bilang saya tidak punya apa-apa jadi itu itu yang saya pegang saya tidak punya apa-apa saya kadang mencari nyawa pun tidak punya jadi semua itu hanya satu amanah satu perintah dari Allah sehingga harus saya lakukan dengan baik nah untuk itu memang banyak ujiannya untuk kita berbicara dengan Allah itu banyak banyak syaratnya dengan ujian yaitu apapun apa yang diberikan Allah itu karena itu harus kita harus kita perkembangkan dengan baik yaitu dengan latihan yang baik dan salah satu yang saya sebetulnya tidak bisa bilang murid juga karena sebetulnya saya tidak sepaham bahwa ada guru dan murid karena sebetulnya guru juga belajar dari murid iya sama-sama saling belajar iya saya dikalahkan oleh murid-murid yang pernah dididik kalau tidak sudah ada belum yang mengalahkan waduh saya belum mengalahkan my love sudah bisa mengalahkan menurut Mas Idris belum masih jauh jauh sekali jauh sekali saya pikir yang penting adalah bahwa ada generasi penerusnya yang membahagiakannya karena menurut saya bukan hanya membimbing secara teknis yang tadi dikatakan notasi tapi bagaimana bisa mentransfer rasa dan spirit itu itu yang paling sulit dalam mendidik seseorang ya Mas Idris ya Mas Idris bisa jadi begini mungkin karena dalam lingkungan keluarga yang memang sangat kental darah seninya dari mulai orang tua sampai ke neneknya juga ya ya Mas Idris ya jadi itu berarti memang sudah mendarah daging bahwa berkesenian bermusik bermain film itu sebagai jalan yang dipilih ya ya tapi ada satu hal yang sekarang dilupakan yaitu tapi itu semua benar ya tapi pokoknya benang merah akarnya itu dari Indonesia ya betul Indonesia kecintaan terhadap Indonesia agama itu dua agamanya kuat dan imannya kuat kemudian dengan akarnya saya bisa begini karena ayat saya meninggal ya ayat saya sudah mendidik saya dengan tidak berbicara apa mumpah main saya belajar musik klasik itu berarti dari barat dan orang klasik itu semua musad beragama dan untuk itu akhir saya tidak membedakan tidak berbicara apa selama apa tapi setiap malam Jumat saya mengaji di kamar bapak saya dengan ustaz orang Pak Karim dan orang-orang bina mengaji dengan benar sholat benar itu itu mengimbangi sebetulnya dengan apa yang saya ajari belajar jadi musik diajari kemudian dasar harus pandai mengaji juga diajarkan ya karena kemudian indonesianya indonesia saya didekatkan akrab saya dengan Pak Ismail Marzuki aduh itu saya kagum sekali dengan Ismail Marzuki lagu-lagunya luar biasa ya mas Isya saya pikir itu dia adalah satu-satunya komposer yang bisa begitu banyak mempengaruhi permusikan di Indonesia sampai hari ini ya padahal orangnya sangat bercah aja saya gak sempet kenal humoris orang Betawi tercandang sekali oh dia orang Betawi luar biasa ya jadi terus tinggal di Kampung Bali sempet bersama-sama dengan mas Isya bukan bersama-sama minggu saya kan ke sana di bawah untuk merah putih iya 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 kadang kali saya belajar musik barat itu lagunya saya sampai hari ini lagu kesukaan saya itu masih rata-rata lagunya Ismail Marzuki Juwita Malam itu luar biasa indahnya dan saya pikir itu lagu yang fenomenal ya iya iya kan kita gak dapat kesempatan kenal ya Malaf ya masih bisa denger ceritanya dari Mas Isya luar biasa saya beruntung karena generasi ini apa masih kenal Pak Ismail baru kenal sudah seperti bapak saya sendiri iya beda berapa tahun dengan Mas Is umurnya jauh dari temannya bapak saya oh gitu ya iya ya jadi itu angkatan angkatan bapak saya jadi berarti kalau ketemu kita tiga generasi dapat ya tiga generasi iya 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 dan tinggal di Jakarta waktu itu sama-sama bekerja berkolaborasi sempet berkolaborasi enggak bukan saya kolaborasi baru tahun 53 53 ya saya meninggal Pak Ismail itu eringer dengan Pak Iskandar Saiful Bakri di erat ini nah saya memang beruntung jadi disitu saya jumpa mereka bertiga hebat-hebat Pak Iskandar Pak Ismail Marzuki dan Saiful Bakri Saiful Bakri Saiful Bakri dan Masyari Yusweber ya Masyari Yusweber umum kelompok saya ada dua berarti waktu itu Mas Is paling mudah iya saya termudah karena umur 15 tahun sudah konsep master menurut Pak Sukoharjana Mas Sukoharjana Mas Sukoharjana termudah di dunia iya saya sempat ketemu Pak Sukoharjana ketika memberikan sambutan umur 15 tahun menjadi konsep master yang dipilih oleh si guru Rusia itu ya bukan guru Rusia memilih karena di sekolah musik oh guru Rusia memilih di sekolah musik iya waktu di Jakarta itu dari audisi dari erat iya jadi di berarti pilihan si sang guru itu tidak salah ya berarti bener iya apakah my love mempunyai guru seperti seorang om Idris ini enggak sih enggak ada maksudnya di luar om Idris enggak ada yang seperti om Idris sejauh ini aku lihat karena aku belakangan ini melakukan apa studi tentang tentang dari banyak pemain biola dari berbagai genre juga dan aku juga sekarang ini apa menggandeng pemain-pemain biola betul bikin research itu ya meneliti i observe ya hampir selama setahun ini belakangan karena aku punya sebuah kekhawatiran adalah jika saya berjalan sendirian kita tidak maju saya tidak maju susah sekali perjuangannya karena saya merasa dari dari om Idris ini torchnya yang saya bawa nih sekarang jadi obornya saya bawa nih sekarang gitu tapi saya merasa perjuangan di Indonesia ini luar biasa sulit sebagai pemain biola apalagi saya genre-nya disebutnya pop crossover itu berbagai genre saya campurkan begitu saya masuk ke music industry tidak di ranah mainstream saya merasa sendirian selama 12 tahun berkarir di Indonesia itu perjuangan yang luar biasa tapi saya senang sekali dengan bantuan social media saya lihat banyak sekali generasi yang mengontak saya curhat dan ini dan itu minta support dari saya itu luar biasa nah apa namanya nah ini dia apa jadinya memang harus ada kepedulian untuk saling men-supportnya ini sih sebetulnya gitu supaya kita bisa maju sama-sama karena kalau enggak kita jadi kayak alien betul my love melakukan pendekatan yang berbeda dengan social media network ya benar sekali gitu dan saya observe satu-satu saya datang ke latihan mereka saya nonton mereka latihannya seperti apa karena semua punya sistem kerja yang berbeda di music industry berbiasa dari situ mendapatkan banyak pengetahuan tentang kebersamaan bagaimana problemnya di dalam realitas banyak sekali ya banyak sekali problem yang di hadapi oleh pemain pemain biola tapi ternyata secara setelah saya lihat kalau saya tarik lebih jauh lagi permasalahannya tidak hanya di pemain biola tapi di pemain instrumentalis memang di Indonesia tidak tersupport sistem kita tidak men-support untuk kita berkembang gitu padahal musik termasuk salah satu industri yang menopang begitu banyak industri kreatif Indonesia industri kreatif kita ya yes but kalau dari instrumentalisnya masih industrinya belum berkembang makanya belakangan ini hampir setahun saya deketin semuanya dan saya tahu belum ada orang di Indonesia seperti Om Idris karena saya studi tentang itu dan memang saya belum menemukan kalau itu kita sepakat bahwa kita sepakat seorang Idris Sardi adalah sesuatu yang rare to find very rare very rare to find dan saya pikir dengan banyaknya rekaman, band, kemudian menjadi hingar-bingar itu tidak membuat instrumentalis atau seorang pemain biola itu menjadi lebih mudah ya? tidak menjadi lebih mudah justru sekarang yang ingin saya angkat adalah awareness bahwa sesama musisi harus saling men-support satu sama lain sesederhana datang ke konsernya datang ke konsernya beli CD nya jangan minta bukan masalah uangnya tapi mereka berjuang sekian jauh dan itu ada production cost dan lain-lain kita harus acknowledge hal tersebut lalu misalnya saya datang ke berbagai acara saya bilang waktu itu di Facebook saya waktu itu DJ David Guetta dari luar negeri datang saya bilang no saya nonton local musician dan bukan hanya yang nge-top support our local musician datang beli seperti itu jadi kita harusnya membangun support sistem itu sesama musisi dan itu musinya sudah terbangun dari generasi yang di bawahnya seperti itu bahwa ada penilaian yang berbeda terhadap musisi asing, DJ asing, penyanyi asing dengan dibandingkan kita sendiri tentu saja pasti ada bedanya sih cuma harus ada awareness terutama awareness dari musisinya sendiri karena jika tidak dari musisinya sendiri dari siapa malah melihatnya masih belum memadai saya rasa awareness untuk kita saling mensupport satu sama lainnya itu karena dari negara kitanya sendiri memang belum tersupport dari hukumnya tidak mensupport dari budaya kayak begini deh kalau misalnya kita bicara budaya pemembiola itu adalah karir yang luar biasa langka di Indonesia tapi ada sebuah kebiasaan di Indonesia adalah kita dihargai jika kita sama kita tidak dihargai jika kita menjadi manusia yang otentik kalau di luar negeri dihargai karena kamu jadi kamu dan kamu hebat menjadi kamu mungkin itu tercermin juga dalam begitu banyaknya dulu orkest simfoni, orkestra yang indah dan bagus bahkan RRI pernah punya yang bagus sekali ya berarti waktu zamannya Mas Idris apakah itu masih bertahan sampai sekarang? sulit karena memang dia tidak berakar di bumi ini masalahnya akarnya bumi ini nggak seperti saya katakan tadi masalah akarnya nggak ada mereka ranting-ranting kebetulan nggak tahu jadi ranting tapi tidak punya akar kalau ranting gampang rubuh ya Mas ya iya jadi memang saya ngerti apa nanya saya ngerti ke galauan luar biasa karena saya kan sebetulnya sudah berjalan bulan tahun saya langsung langsung saya ketengah lapangan ya ketengah medan saya jadi saya tahu banyak apa yang berjaya tahu saya ngerti apalagi dengan zaman sekarang ini sulit berbeza untuk untuk menghadapi ujian tapi memang masalahnya betul memang kalau kita bisa pemerintah kita jangan harap tapi biasanya memang seorang seniman seorang ujian itu bukan karena siapa-siapa kan diri sendiri dan saya yakin perjalan itu bisa karena dia punya jati diri yang kuat sekali iya kerasa ini kuat dan pertanggung jawaban ya kalau dia lulus sama saya waktu saat ya mungkin dia mau ada main bagus tapi waktu saya mungkin dia capek di perjalanan waktu di perjalanan waktu di perjalanan tidak bagus karena capek dia nangis sebuah titik air mata dari ujian karena kesal frustrasi ingin tampil tapi dia batinnya dan badannya capek tidak bisa maksimal bukan dia merasa mengecewakan saya iya karena tidak maksimal itu betul betul ya itu rasa yang bicara tapi saya pikir kegalauan dan juga kekesalan ataupun bahkan frustrasi bagi seorang seniman itu seringkali menjadi sebuah pemicu yang luar biasa ya iya kalau tidak salah lagunya mas Idris Hardy yang pertama judulnya gundah gulana ciptaannya iya itu pasti ketika sedang sangat gundah gundah karena kan saya belum sebelum apa sebelum membuktikan pada ayah saya iya sebetulnya sebetulnya 2 tahun lagi saya akan pergi ke Eropa betul tetapi Allah bilang enggak kalau saya ke Eropa saya nggak jadi sekarang jadi usia 15 tahun itulah gubahan yang pertama itu sih gundah gulana itu ya gundah gundah ya semua saya putus belajar klasik putus sekolah nggak selesai ayah pergi meninggalkan dan ada titipan titipan apa amarah yang harus meneruskan tanggap ayah saya iya tapi artinya dari sisi positifnya adalah bagaimana musibah kegalauan itu bisa menjadi sebuah karya dan bisa menjadi akhirnya ee cambuk bagi seorang Idris Hardy dan berarti sama juga kepada my love ya iya iya walaupun tidak sebenarnya saya iya makanya kalau nggak bisa perform nangis ketika menjadi murid itu menunjukkan bahwa betapa ingin tampil maksimal dan tidak ingin mengecewakan gurunya iya iya saya pikir itu adalah sebuah attitude yang luar biasa yang merupakan bekal saya yakin itu cukup untuk menjadi drive atau pemacu iya terima kasih terima kasih iya 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 efektif sekali iya tadi saya sudah dengarkan ceritanya artinya yang mau saya katakan adalah dengan begitu banyak kemudahan dengan begitu banyak fasilitas iya tetap belum bisa mencapai yang sama di usia 15 tahun dalam mencapai apa yang sudah dicapai seorang Idris Hardy belum serba kekurangan belum belum serba keterbatasan iya 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 karena mungkin semua peristiwa yang terjadi itu nggak bisa dibeli ya mas ya pengalamannya betul dari sisi batin dari sisi juga apa perjalanan hidup pokoknya lahir batin lahir batin lahir batin ya mas ya iya makanya jadi saya saya sebetulnya melihat bahwa pencapaian yang terbesar dari seorang musisi adalah ketika disebutkan namanya itu menggetarkan kalbu ya my love ya orang denger Idris Hardy itu pasti langsung tergetar kalbunya belum denger violanya baru denger namanya jadi saya pikir itu sendiri pencapaian yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa diungkapkan dan harus dirasakan juga iya iya kan iya betul segala rasa itu berasal darinya akhirnya langsung dikembali iya 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 jadi mas Idris menghindari orang memujinya sebenarnya kalau saya ngerti kira-kira pikirnya gini kalau anda memuji saya berarti anda memuji pencipta saya iya jadi dikembalikan segala pujian dikembalikan kehadiratnya iya saya pikir itu adalah sebuah perilaku atau attitude yang membuat orang menjadi semakin besar karena dengan mengembalikan kepada sang pencipta tidak ada batasan iya sampai mana kebesarannya bisa iya dengan mengecilkan diri sendiri sementara itu menjadi lebih besar sebenarnya mas Idris iya mengecilkan memang apa adanya iya memang merasa kecil di hadapannya itu adalah salah satu ketakwaan mungkin iya kenapa tidak orang bilang maha besar Allah iya iya maha besar Tuhan iya tapi banyaklah yang bertasbih pasti tapi artikan langsung pada Idris iya 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 maka saya ingin bertakti mengembalikan maafi kepada Tuhan iya tapi kan salah satu dari tugas besar seorang seniman musisi sastrawan adalah bagaimana menyampaikan rasa itu melalui karya-karyanya iya tentang kebesaran Tuhan tentang bagaimana pahit getirnya kehidupan tentang bagaimana sebuah perjuangan itu dilakoni dan saya pikir itu ee sudah tercapai dengan dengan apa yang dilakukan oleh mas Idris melalui ribuan karya musiknya iya memang saya malah melihatnya tercapai tentang saya makin banyak gitu ya mas ya iya iya saya merasa banyak utang saya tidak pernah mengakui ada karya saya yang bagus enggak demi Tuhan iya bukan mas Idris yang ngakuin ya orang lain ya tapi saya merasa saya gak bisa begini ya saya gak bisa dengar rekaman saya yang gak bisa sebab apa walaupun rekaman itu bilang bagus iya saya melihat ada satu kesalahan selalu saya ketemukan itu iya karena memang tidak ada kesempurnaan sebetulnya ya mas Idris ya kejujuran itu yang penting oke iya Faizia bilang jujur kalau kita main itu jujur kita main baik apa enggak jujur penilaian terhadap diri sendiri ya harus jujur dan yang tahu bahwa kita salah betul main betul apa enggak kita jujur dia must be a tough teacher ya very tough very tough ya kalau mas Idris memuji dirinya sendiri jadi tidak pernah apalagi memuji murid-muridnya ya hahaha saya maaf dan makes you a better violinist ya pasti iya iya jadi you have to admit that he's a tough teacher iya iya bagus hahaha dia kagetnya karena karena anak-anak saya juga gitu saya diam tapi saya bilang ke orang lain karena langkah maka ketika mendapat pujian itu menjadi sangat berharga ya kayak mau jatuh ke lantai gitu karena kagetnya saya saya ingat waktu wawancara ngobrol bukan wawancara ngobrol sama Lukman dia bilang iya papa tuh gak pernah muji saya loh sebagai seorang ayah gitu tapi saya baru dengar dari teman-teman saya dan teman-temannya bahwa di belakang ternyata bangga tapi ke depan anaknya tuh enggak enggak diujo mungkin ya emang gitu caranya ya mas Idris karena saya merasakan juga sekarang saya ngelakoni waktu saya main biola kan waktu saya belajar saya ngelakoni jadi ada puji yang tetap tangan itu dimana kebetulan saya itu belum waktunya gitu hmm bisa membuat seseorang terbuai bisa terbuai sebabnya anak-anak dalam pertumbuhan itu gampang sekali dalam pengaruh maka kejujuran itu dimulai dari anak-anak anak-anak itu salah bilang salah baik tapi nyamper kebihan baik dari awal dari kecil itu salah banyak orang tua kejujuran itu baik dalam menilai anak atau murid sendiri ya betul Mas Idris sendiri dalam mendirikan anak-anak itu sangat keras dan disiplin juga ya mas ya ya karena kan demikian anak saya titipan saja ya ya dan saya dengar sampai ke kita pernah ngobrol kemarin ngobrol di telepon sama Mas Is saya dengar ceritanya Mas Is bahwa memilih rumah pun juga tidak memikirkan keadaan batin dan mentalnya anak-anak sampai segitu dipikirkannya ya Mas ya ya bahwa ee selalu rumah harus bertetangga dengan orang-orang yang sederhana ya orang-orang kampung orang-orang yang membumi sehingga tidak di awang-awang karena buktinya kan keadaannya bahwa mereka saya sekolah kan di sekolah yang bagus ya terus yang bagus biasanya anak-anak orang kaya iya timbul kata-kata apa kata-kata yang sering digunakan snob segala macam mereka berkelebihan iya bagaimana mungkin saya bisa mengapa mengatur anak saya atau merusak anak saya perasaannya atau pikirannya dengan kamu harus begini begitu begini jangan ini jangan ini jadi saya buktikan dengan buktinya sekarang dia boleh apa sekolah di lingkungan yang anak-anak yang yang modern dan segala macam pikiran secara kebarat tapi begitu pulang dia harus seluruh kampung biaya saya tahu selalu saya masuk gang yang saya apa biasanya pas satu mobil udah lima puluh kilometer baru sekarang itu kampung jadi anak saya begitu pulang dia bergabung dengan anak-anak kampung iya saya sendiri tinggal di Kemang di antara orang-orang kampung dan itu menyenangkan menurut saya karena itu bukan hanya membuat kita membumi tetapi masih ada tukang sayur masih ada tukang ketoprak tiap hari menurut saya itu membahagiakan sekali mau panggil orang-orang yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari itu dekat jadinya dan saya pikir itu adalah sebuah kehidupan yang menyenangkan dan masih masih bisa ditemukan di Jakarta di Jakarta paling main saya bilang rosso iya rosso rasa itu dicambungkan itu betul saya bilang betul setelah mengajar di Allah saya tidak mengajar musik saya mengajar kehidupan semuanya iya rosso itu yang hilang ya kita bicara tadi kan bukan hanya bicara musik bicara soal kehidupan saya bilang saya senang tinggal di Kemang karena masih ada tukang mangga yang pakai pikulan mas Is dan saya masih bisa kenal saya tahu namanya siapa lalu saya bisa masih bisa beli mangganya dan kalau ada pun tanpa diminta dia akan ketopin tuh ini mangga nitip dong ibu pasti suka hubungan antar manusia yang menurut saya indah itu yang cenderung hilang karena kita kalau belanja supermarket udah gak ada rasa lagi ambil barang kemudian bayar si rasa itu sering menghilang di anak-anak sekarang karena memang udah lepas dari urusan batin itu ya akhirnya ya mas Is kalau dia rasa kuat apapun apalagi dalam pekerjaannya iya Luqman dalam pekerjaan karena rasa dipanggil jadi panglima iya 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 kalau tidak bisa rasa gak bisa terlepas dengan Luqman pasti iya betul karena rasa itu berasal dari dia my love sendiri mengasah rasa itu selain dengan tadi banyak berkunjung ke tempat pemain pain biola melalui si media social network ada hal lain yang kamu lakukan mas Is kan bergaul dia sengaja nyari dimana pemain keroncong dimana penyanyi melayu kalau aku lebih ke ini internally ya lebih ke spiritualitas spiritualnya ya jadi ada hal-hal seperti kayak misalnya berlatih meditasi itu meningkatkan awareness terhadap kehidupan gitu karena kita akan menjadi lebih sensitif terhadap banyak hal salah satunya itu yang membantu dalam kehendangan kamu menemukan dirimu sendiri ya saya bisa menemukan banyak hal menemukan Tuhan mendengar bukan hanya kalau kita biasa berdoa itu biasanya kita lebih like one way communication kita ngomong minta apa segala macam tapi saya sudah beberapa tahun belakangan ini lebih melatih mendengar karena sebetulnya kita berkomunikasi dengan yang diatas kan bukan cuma kita yang ngomong tapi kita harus belajar mendengar itu itu yang saya coba asah ya asah ya the sound of silence silence yes my love itu selain dari tadi perjalanan spiritual dengan meditasi dan mencoba mendengar ke dalam ya my love sendiri seorang pelari yang tangguh ya waduh coba cerita dulu TNK coba cerita dulu TNK enggak sih sebetulnya jadi saya tuh dari dulu suka olahraga tapi benci sekali dengan lari kenapa dan itu cukup traumatik karena waktu SD itu cuma disuruh berkali-kali puter lapangan tanpa diajari teknik berlarinya dulu jadi setiap kali pulang pelajaran olahraga saya selalu mau pingsan papa harus jemput saya di sekolah jadinya gitu jadi itu berjalan selama waktu aku SD bayangkan dan itu tidak membuat konsep yang bagus terhadap diriku pelajaran olahragaku jelek sekali gitu jadi lalu kemudian tahun 2009 saya membaca memoir penulis Jepang Haruki Murakami dia ngetop sekali di dunia dia menulis memoir tentang what I talk about when I talk about running dia seorang novelist yang emang lari jarak jauh gitu oleh persi internasional dikenal disebutnya the running novelist nah karena dia into spirituality juga dan dia bisa memaknai lari secara spiritual aku sebagai pemain biula dan si novelist ini banyak ngelihat ke dalam jadi bukunya itu kena ke saya and that's how I started it speaks to you ya it speaks to me jadi lalu saya mulai berlari gara-gara buku itu bersama suami saya jadi kita berdua sama-sama mulai lari disitu lalu ternyata itu mengubah hidup saya in many ways emang aneh gitu ya kok lari bisa ngubah hidup sih turning hatred into love yeah very weird gitu lalu kemudian akhirnya seiring dengan waktu itu saya memproduce lagu single Sukaria pada saat itu dan Sukaria itu dijiwai semangat saya the new found passion passion yang baru di lari karena saya ternyata di lari itu banyak hal yang bisa kita pelajari gitu tentang kehidupan juga itu nah sejak saat itu ya udah apa saya banyak dari manajemen kita banyak ini ya generate banyak press release tentang kegiatan saya berlari karena saya pengen orang bisa merasakan marilah berlari bersama-sama gitu ya marilah ramai-ramai berlari ada satu filosofi yang buat saya bener-bener saya pelajari disini adalah jika saya bisa mengubah sesuatu yang saya benci dan saya takuti menjadi sesuatu yang saya suka dan cintai berarti saya bisa menjadi apapun di dunia ini yang saya mau iya so i am the change i want to be in this world iya betul itu yang saya pengen orang lihat jadi si lari ini mungkin berlaku pepatah tak kenal maka tak sayang ya bener sekali sama seperti biola juga sama juga seperti mas Idris juga bener sekali terima kasih banyak sudah hadir pada malam ini saya merasa tersanjung dan terhormat mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dan terus berkarya mas Idris sama sama my love juga terima kasih kita akan mendengarkan lebih banyak lagi tentu saja apa yang dikerjakan selain biola juga lari ya kapan-kapan kita lari bareng ya yuk terima kasih banyak sampai jumpa lagi dan pemirsa demikianlah bincang-bincang kita pada malam ini bersama Idris Sardi dan My Love Fazza sudah banyak sekali karya yang dibuat oleh seorang Idris Sardi dan juga muridnya my love tetapi yang terpenting adalah mereka tidak pernah berhenti dan tidak pernah merasa sempurna mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa dipetik pada malam ini dan terima kasih anda telah menonton TVRI di suara Indonesia terima kasih kepada Hotel Grand Kemang dan juga Artura Designer Shop mudah-mudahan kita jumpa lagi pekan depan selamat malam selamat malam Terima kasih.